What's up best gold fans, welcome back to Time Out Cukup solid ya, gue suka banget dengan pilihannya para fans di ABL Tapi ada 2 nama atau 3 nama mungkin yang gue bilang deserving juga untuk masuk ke All Star Tapi nanti aja kita bahas ya Karena kita review dulu dari kedua tim Yang pertama adalah tim Divisi Merah, pelatihnya sangat layak banget Yaitu Coach Wahyu Hidayat Jati dari NSA Jakarta Dimana NSA di awal season ini luar biasa banget permainannya Surprise untuk banyak orang juga Dengan mereka dari 7 game pertama, mereka menang 5 kali dan hanya kalah 2 kali Dan untuk pemainnya, sekarang kita mulai dari pemain asing Ada Dio Lohorn, Jamar Johnson, Gary Jacobs, dan juga Anthony Simpson Sedangkan pemain lokal ada Abraham Wenas, Reza Buntara, Arki Wisnu, Hardianus Lakudu, Galang, dan juga Yanwar Solid banget gue bilang ini pemain lokal juga semua deserving banget Dan pemain asingnya tepat banget sih menurut gue pilihannya Tapi ada 1 pemain lokal yang tadi gue harapkan masuk itu dari NSA Namanya Andre Rorimpande Menurut gue Andre Rorimpande pantas banget bermain di All Star kali ini Selama 7 game pertama di NSA gue bilang Dia sangat solid banget ya Di awal musim ini 10 poin per game Dan sangat berpengaruh banget untuk kesuksesannya NSA Jakarta di season ini Sekarang kita pindah ke divisi putih Nah divisi putih pelatihnya mungkin adalah Pelatih favorit seluruh fans ideal di saat ini Itu Coach Gidrus Sibenas dari Setapak Jakarta Coach Gibi deserving juga Karena Setapak Jakarta kita lihat juga baru 1 kali kalah season ini Dan 6 kali menang jadi nomor 1 di divisi putih So Coach Gibi mendapatkan respect banyak banget dari para fans ideal untuk season ini Lalu untuk pemain asing kita mulai dari Setapak Jakarta Ada Seven Goodman lalu ada duo pelita jaya juga Itu Wayne Brafford dan Corey White Yang terakhir adalah Jangguan 3 poin dari Satya Wacana Yaitu Madri's Gibbs yang udah bincetak 50 poin season ini Lalu untuk pemain lokal Setapak Jakarta ada 3 pemain Yaitu Mejoni Kale Pramod dan juga Abraham Damar Grahita Pelita Jaya ada 2 pemain lokal Yaitu Adi Pratama dan juga Prastawa Serta yang terakhir No Kelly No Party Jadi harus ada Kelly disini So Kelly Perwanto mengisi slot terakhir untuk Pemain lokal di divisi putih Solid Ini akan sangat entertaining banget menurut gue Pemain-pemain yang terpilih di divisi putih Pemain lokalnya Ini jago-jago entertain Sini bisa Apa ya Mungkin melakukan freestyle-freestyle sedikit nanti saat Pertandingan All Star Gue yakin ini jadi pilihan yang tepat banget Tapi memang Ada 2 Apa ya Mungkin ada 2 pemain yang gue harapan juga masuk Mungkin kalau dari Yang jelas adalah Adriano dari Satya Wacana Dia konsisten juga season ini untuk Satya Wacana Dan Average-nya kalau nggak 11 poin per game So Tadi gue kira Adriano bisa masuk Plus Pacific Cesar Pacific Cesar not bad sebenarnya Season ini 3 kali menang 4 kali kalah Jadi gue kira ada perwakilan lah Satu dari Pacific Cesar Mereka orang-orang orang nomor 2 Di divisi putih Mungkin ada Yeriko Atau Indra Muhammad Atau Herdin Wicaksono Atau juga pemain asing mereka MVP ya Matthew Feinfeld juga Not bad Mereka season ini Jadi gue harapan ada satulah Perwakilan dari Pacific Cesar Surabaya Jadi Itulah rosternya untuk IBL All Star Gue sih sebenarnya kalau ada Masukan untuk All Star IBL sendiri adalah Gue sebenarnya harapkan Rosternya itu 12 sih Jadi Ini kan sekarang 10-10 kan Agar nggak ada pemain yang tertinggal Pasti walaupun 12 Pasti ada juga yang tertinggal sih Tapi at least Slotnya lebih banyak lah Biasanya bisa nambah Satu pemain asing Satu pemain lokal lagi mungkin Atau dua-duanya Dijadikan slot pemain lokal Jadi misalkan Satu tim komposisinya 7 pemain lokal Sorry 8 pemain lokal Dan 4 pemain asing I think that will be good Perfect juga untuk Para fans IBL Karena kita ngomongin Setelah IBL All Star Sekarang kita pindah ke Mungkin festivities Di hari All Star Ada 3 point contest Dan juga ada Flamdown contest Untuk partisipannya Kita belum tahu Karena belum dihubungkan Sama IBL secara resmi Tapi kalau gue denger-denger Ada nama Steven Nano nih Dari hang tuanya Yang akan ikutan 3 point contest Tapi gue harapkan Madras Gip juga ikutan Anda karena prastawa Juga ikutan Dan juga Zafiris Prawiru Dan Daniel Wenas Menurut gue Kalau komposisinya Pemain-pemain itu Yang ikutan Itu akan kompetitif banget Si 3 point contestnya Untuk slamdown contest Kayaknya gak terlalu banyak Pilihan juga ya Gak terlalu banyak Import yang high flyer banget Di season Tapi Gue paling pertama Pengen lihat adalah Seven Goodman sih Di slamdown contest Kayak kita tahu sendiri Seven Goodman Udah beberapa kali Makukan dunk yang keren banget In game So gue pengen lihat Dia saat slamdown contest Apakah bisa kreatif Karena kita tahu Lompatannya cukup tinggi sih Jadi selain Seven Goodman Mungkin yang bisa ikut adalah Brayshon Griffin Gue dengerin sih Katanya bakal ikut sih Brayshon Griffin Mungkin temennya juga Di Prawira Bandung Yaitu Delarian Williams Itu juga kalau gue liat Dia lompatannya lumayan tinggi Plus Yang terakhir mungkin Jamar Johnson Mungkin bisa meramaikan juga Untuk pemain lokal Mungkin Indra Muhammad Kita liatkan nanti Apakah dia akan ikut atau tidak Tapi Kalian juga bisa tulis di bawah Nanti di komen Kira-kira slamdown contest Kalian mau liatnya siapa But Itu aja sih Review-nya untuk All Star kali ini Semoga kalian Yang ada di Solo Dateng ya Ngeramein Karena gue gak bisa dateng Gue ada Pas itu Tadi rencananya mau dateng Tapi ternyata Ditawarin kerjaan Nama ABL Di Singapura So I have to take it Karena butuh duit Jajan tambahan So Akhirnya gue Akan ke Singapura But Yang bagi di Kota Solo Please dateng Ngeramein Karena itu kayak Akan seru banget Mereka akan satu weekend Kamis Jumat Sabtu itu ada pertandingan IBL dulu Lalu minggunya ditutup Dengan All Stars So guys Kalau kalian punya komentar Tentang siapa Pemain yang harus masuk Ke All Star game Di IBL Juga kalian bisa Comment aja di bawah So guys Thank you Mereka udah nonton Jangan lupa untuk like And plus tadi udah gue kasih tau Untuk komen juga And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace